Intro Assalamualaikum Hai semua, kembali lagi di Dabur Mama Eri Di video kali ini Saya akan membagikan resep Cara membuat bakso Berbahan dasar dari tahu Oke yang penasaran Gimana cara buatnya Tonton video sampai selesai ya Yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa tekan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Untuk bahan-bahannya Disini saya sudah menyiapkan 3 buah tahu ukuran besar Ini beratnya sekitar 500 gram Kemudian untuk bumbunya Saya menggunakan 6 siung bawang putih Dan 7 siung bawang merah 5 sendok makan tepung terigu 3 sendok makan tepung tapioca 1 butir telur 1 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh lada Setengah sendok makan gula pasir Dan setengah sendok makan garam Oke langsung aja kita mulai cara buatnya Pertama kita iris tipis dulu Bawang putih dan bawang merah Kemudian kita goreng bawang putih dan bawang merah Untuk menggorengnya Tidak perlu sampai kering ya Cukup berwarna kuning saja Nah kira-kira seperti ini Ini bisa kita angkat ya Selanjutnya Saya mau ulek dulu bawang putih dan bawang merah Yang sudah digoreng tadi Saya tambahkan gula pasir dan garam Kita ulek sampai halus Kemudian kita sisihkan Setelah itu Hancurkan tahu Ini saya menggunakan ulekan ya Agar lebih cepat Kemudian ini mau saya peras Nah ini airnya sudah mulai keluar Oke kita buang dulu ya airnya Nah ini tahu yang sudah diperas tadi Kemudian mau saya tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan Tambahkan juga lada dan kaldu bubuk Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata Selanjutnya Tambahkan tepung terigu dan tepung tapioca Dan ini kita aduk lagi Sampai tercampur rata Dan yang terakhir Tambahkan 1 butir telur Dan kita aduk rata kembali ya Nah kira-kira teksturnya seperti ini Kemudian bulat-bulatkan adonan Untuk ukurannya sesuai selera ya Mau besar mau kecil Silahkan disesuaikan dengan selera masing-masing Oke lakukan sampai semua adonan habis ya Selanjutnya rebus adonan baso Yang sudah dibulatkan tadi Ini kita rebus sampai mengapung Seperti ini ya Kemudian ini saya mau buat kuahnya Saya ulek 3 siung bawang putih Kemudian saya tumis menggunakan sedikit minyak Ini kita tumis sampai berwarna kecoklatan Nah seperti ini Kemudian tambahkan air Kita tunggu sampai mendidih ya Setelah mendidih Tambahkan garam Lada Dan kaldu bubuk Tambahkan juga irisan daun bawang Satu batang seledri Kemudian ini kita cek rasa Kalau dirasa sudah pas Kemudian matikan api Dan tambahkan bawang goreng secukupnya Nah ini semua bahannya sudah siap Ini mau saya plating terlebih dahulu Ini saya pakai mie bihun Kemudian masukkan Bakso Tambahkan juga kuah secukupnya Dan yang terakhir Tambahkan potongan seledri secukupnya Nah ini dia Bakso tahu kita sudah siap Bagaimana? Mudah banget kan cara buatnya? Oke sekian resep dari saya Silahkan dicoba di rumah Dan terima kasih sudah berkunjung ke channel saya Semoga resep-resep yang saya bagikan Bermanfaat ya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya